Kita ke informasi lainnya saudara, Ishak Tangis mewarnai pemakaman tiga anak yang menjadi korban kebakaran sebuah rumah di Subang. Dua anak yang merupakan kakak beradik dimakamkan dalam satu liang, sedangkan satu korban yang masih sepupu dimakamkan terpisah. Ayah dan ibu korban tak kuasa menahan tangis saat pemakaman anak mereka. Dua kakak beradik dimakamkan dalam satu liang pada minggu siang. Sedangkan sepupunya dimakamkan di samping makam kedua kakak beradik pada minggu sore. Menurut pihak gereja, orang tua korban merupakan aktivis pelayan gereja. Sebelum kejadian, ayah korban pamit kepada kedua anaknya dan satu anak saudaranya untuk pergi ke gereja guna mempersiapkan persiapan ibadah. Namun setiba di gereja, dia mendapat telpon dari tetangganya jika rumahnya terbakar. Pak C, rumahmu ada asap, kak yang kebakaran. Guru pulang, pulang. Terus kami ditelepon oleh pengurus gereja, terus kami nelpon Pak C. Di perjalanan rumah Pak C bilang, Pak C gimana keadaan katanya rumah kebakaran? Iya Pak C, anak-anak gimana? Anak-anak dibawa ke rumah sakit. Tiga anak meninggal dalam kebakaran rumah di perumahan Permata Hijau II, Cibogom, Subang, Jawa Barat, Sabtu Petang. Hasil pemeriksaan polisi, kebakaran terjadi akibat crossleting di salah satu ruangan yang dijadikan studio musik. Ketika itu, ketiga anak tengah bermain di dalam rumah, sementara orang tua berada di luar rumah. Sampai jumpa di luar rumah, sementara orang tua berada di luar rumah.